Intro Meski dalam kondisi sakit dan hanya terbaring di kasur rumah sakit sanglah Wayantarma alias Dolar masih sempat bergurau dengan Gubernur Bali Ketika menerima kunjungan orang nomor satu di Bali sore tadi Humor segar nampaknya muncul antara Gubernur dengan seniman kawakan ini Yang dulunya juga dikenal sebagai pengocok perut ketika pentas Suara yang keluar dari Wayantalar kurang jelas karena penyakit strok yang diderita selama tujuh bulan Namun ekspresi wajahnya menunjukkan ada kegembiraan ketika berdialog dengan Gubernur Bali Made Mangupastike Menyesal juga karena sudah lama sakitnya tapi saya tidak tahu gitu ya Jadi oleh karena itu mungkin peran media penting ya Jadi kalau ada tokoh atau siapapun yang sampai terlantar lama begitu kan mungkin kurang baik untuk kita Dan sebenarnya kita punya fasilitas untuk membantu mereka dengan sewajarnya selayanya Jadi saya hanya bisa mendoakan semoga beliau cepat sembuh dan saya juga berharap supaya pelayanan untuk beliau upaya untuk menyembuhkan juga supaya dilakukan secara maksimal Pada kesempatan tersebut Gubernur Bali Made Mangupastike menyerahkan bantuan pengobatan Salah seorang putrinya Niwayan Tunjung yang menunggui seniman drama gong ini menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian semua pihak termasuk Gubernur Bali Saya sangat bangga sekali sama Bapak Gubernur mau memperhatikan seniman seperti Bapak saya Yang artinya sudah respon beliau sangat besar sekali karena media juga Terus adanya kunjungan dari pengujuban pelawak sebali juga ke rumah mungkin gara-gara itu artinya semuanya terketuk untuk melihat Bapak saya Setelah sempat dirawat dua hari di rumah sakit sanglah rencananya Iwayan Tarma alias Dolar akan melakukan rawat jalan Gusti Sutisna, Ura Yude, TVRI Bali, Mewartakan